Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gaji ke-13 PNS cair di Juni 2021 Dan sopasti tanpa tunjangan kinerja Nah siapa saja termasuk yang dapat menerima gaji ke-13 ini Dan pejabat non struktural pimpinan dan anggota kira-kira berapa ya Gajinya di gaji ke-13 Simak selengkapnya di Aku Star Channel Namun bagi Anda sebelum menyimak selengkapnya Jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Star Channel Aparatur sipil negara ASN Atau yang kita biasa menyapa dengan pegawai negeri sipil PNS Pada bulan Juni nanti dibastikan akan memperoleh gaji ke-13 Hal itu telah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani Sudah menyampaikan sesuai dengan keputusan yang termaktub dalam PMK Nomor 42 PMK.05 2021 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji ke-13 Termasuk juga THR yang sudah kita terima Ada pun ASN yang berhak mendapatkan gaji ke-13 antara lain Satu, PNS Dua, calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kemudian, V3K Pegawai dengan perjanjian kontrak kerja Dan yang jelas prajurit TNI Anggota Polri Dan pejabat negara lainnya Ibu Sri Mulyani menyampaikan Seperti halnya tahun yang lalu Gaji ke-13 untuk tahun ini Tidak akan disertai dengan tunjangan kinerja Weleh, weleh, weleh Memang diberikan secara utuh dan penuh Untuk tahun ini gaji ke-13 Namun lagi-lagi Tanpa tunjangan kinerja Namun Meski begitu Ibu Sri Mulyani mengharap Penghapusan komponen tunjangan kinerja ini Tidak mempengaruhi fokus PNS TNI dan Polri Dalam melaksanakan tugas Dan menjaga Indonesia Atau kedaulatan NKRI kita Tetap semangat Dan pembayaran gaji ke-13 tahun ini Akan dikenakan pajak penghasilan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Yang ditanggung oleh pemerintah Untuk besaran gaji ke-13 tahun 2021 Yang diterima oleh Pimpinan Anggota Dan pegawai non-pegawai ASN Sebagai berikut Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural Untuk ketua atau kepala Atau dengan sebutan yang lain Menerima 9.592.000 rupiah Kemudian untuk wakil ketua Atau wakil kepala Atau dengan sebutan lain Mendapatkan 8.793.000 rupiah Dan sekretaris Mendapatkan 7.993.000 rupiah Dan anggota mendapatkan 7.993.000 rupiah Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Pejabat eselon Untuk eselon 1 Atau pejabat pimpinan tinggi utama Atau pejabat pimpinan tinggi media Mendapatkan gajinya 9.592.000 rupiah Dan untuk eselon 2 Atau pejabat pimpinan tinggi Pertama mendapatkan 7.342.000 rupiah Dan eselon 3 Mendapatkan 5.352.000 rupiah Dan untuk eselon 4 Atau jabatan pengawas Mendapatkan 5.242.000 rupiah Nah itulah seputar gaji ke-13 Yang akan cair tanpa tunjangan kinerja Yang dimaksudkan disini adalah Pejabat-jabat-jabat non-struktural Alias pejabat fungsional Ya sabar yang belum mendapatkan Mudah-mudahan di tahun depan Pandemi segera berakhir Dan kita menerima utuh semuanya Amin Amin Ya Rabban Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!